Sesawi Kour Yesu Channel Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Medeeman Kristiani Damai sejahtera bersamamu Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Berulis sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapak sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Pada kesempatan ini tidak terasa sahabatku kita sudah memasuki pekan Advent yang kedua Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama dari Injil Lukas 45 ayat 17 sampai dengan 26 Mari sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari ketika Yesus mengajar Ada beberapa orang Parisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ Naiklah mereka ke atap rumah Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya Ketengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia Hai saudara dosamu sudah diampuni Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi berpikir dalam hatinya Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan Dosamu sudah diampuni atau mengatakan Bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan bangunlah Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan seketika itu juga bangunlah ia Di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya Dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah Semua orang itu tabjub Lalu memuliakan Allah Dan mereka sangat takut katanya Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelomuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kalau kita mau melihat kembali dalam kisah Nabi Yesaya Sahabatku Nabi Yesaya bernubuat Bahwa Tuhan sendiri akan datang menyelamatkan kita Sahabatku Sungguh kedatangan Mesias akan disertai dengan sorak-sorai Kemuliaan dan sukacita Kedatangannya sahabatku bukan hanya akan menyembuhkan penyakit Tetapi juga mempaharui seluruh alam semesta sahabatku Sahabatku Alam semesta bersahabat kembali dengan manusia Sehingga manusia mengalami damai sejahtera Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelomuda dan saudara-saudara yang terkasih Yesus telah perwujudan dari nubuat Yesaya itu sahabatku Sungguh dia menyembuhkan banyak orang sakit Dan membarui segala hubungan Allah dengan manusia Yang sudah jatuh dalam dosa Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Penyembuhannya diawali dengan pengampunan dosa Pasalnya Dosa dipandang sebagai sumber segala penyakit dan malapetaka sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Pengampunan dosa itulah yang membawa kesembuhan Dan membuka pintu bagi pembaruan hubungan kita dengan Allah Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Allah sendiri yang datang menawarkan keselamatan Kepada kita semua manusia sahabatku Sungguh dari kita dituntut iman bukan hanya iman individual sahabatku Tetapi juga iman dalam persekutuan kasih sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelomuda Iman akan Yesus itulah yang mendorong teman-teman Si lumpuh untuk bersusah payah Menjebol atap rumah agar dapat membawa si lumpuh kehadapan Yesus sahabatku Karena melihat iman mereka Yesus pun menyembuhkan si lumpuh itu Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelomuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Pertanyaan mendasar sahabatku Seberapa besarkah imanmu sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sudahkah Anda dekatkan diri dengan Bapak sepenuh hati setiap hari? Sahabatku Kami mengajak semua dan Yesus juga mengajak Supaya iman kita begitu besar Dan intens selalu untuk dekatkan diri dengan Bapak sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelomuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Seperti halnya ketika kita lihat dalam Lukas ayat terakhir Sahabatku Dikatakan demikian sahabatku Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan Sahabatku Penggalan ayat ini membuktikan Bahwa semua orang bersuka cita karena iman mereka kepada Tuhan sahabatku Maka sahabatku yang dikasih oleh Kristus pertanyaannya adalah Sudahkah iman kita diteguhkan sepenuhnya setiap hari sahabatku? Maka sahabatku yang dikasih oleh Kristus Mari awali hari ini dengan kepenuhan hati dengan suka cita Supaya benar-benar sungguh rasakan kehadiran Tuhan setiap hari Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Kelomuda Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang kuasa dan kekal Kami mengucap syukur kepadamu Atas segala berkat rahmat Dan cinta yang boleh kami terima dengan firmanmu pada kesempatan ini ya Tuhan Ya Allah Ampunilah dosa kami Dan teguhkanlah iman kami Agar kuat kuasamu membarui diri kami Dan seluruh alam ciptaanmu Pakailah hidup kami ya Tuhan Dan menjadi sarna firmanmu yang sungguh hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat Kami berdoa pula ya Tuhan Bagi anak-anak muda Yang mereka masih berjuang dalam hidup mereka Meraih segala cita-cita ya Tuhan Kiranya Engkau selalu membimbing mereka Melindungi dan memberkati Sehingga setiap karya perjuangan mereka membuahkan hasil Dan juga untuk memuliakan namamu Tuhan Kami berdoa pula Bagi para subscriber kami sesawi koru Yesu dan penonton setia sesawi koru Yesu Kiranya Engkau selalu menjama, memberkati, memberikan hikmat sukacita dalam hidup mereka setiap hari Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Seperti pada kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Terima kasih banyak sahabatku kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan Dan renungkan bersama sahabatku Mari sahabatku Kita bangun olah rohani kita semakin intens dengan Bapak Supaya kekuatan kita benar-benar dapat memuliakan Tuhan setiap hari Mendapatkan banyak sukacita dalam hidup kita sahabatku Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dikuatkan Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya See you later Bye-bye Berkah dalam Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya